Hai kembali lagi bersama Aftin dan Agnes kita saat dimana say kita lagi ada di IKEA ya kita hari ini mau ajak kalian virtual shopping kita lihat-lihat IKEA di sini ada apa bukan di alam sutra ya ini di Jerman IKEA nya bukan juga di kota baru Bandung oke ikuti kita terus ya kita lagi mau masukkan selamat datang di IKEA alam sutra kok salah guys wuuu kamarnya kacau ditidurin harus beli loh ini enak ya unyu banget ya kayak hangat gitu loh warna temboknya bagus nah guys kalau pengen tau disini tuh bantalnya besar-besar kayak gini guys ini gak kayak di Indo bantalnya kecil-kecil untuk tidur tapi kok ini selebar ini bantalnya baju siapa itu digantung? baju aku udah mau mulai Christmas guys mulai di dekornya tuh tema-tema Natal ini kayaknya gak ada label harganya kalau yang ini enggak ini kan ini rumah kita halo munyu banget guys buat anak-anak kecil ada sosis kecil dong ada sosisnya ada sosisnya unyu sedap gak rasanya? buat main ngeteh ini dijual gak nih? buat main satu gelas itu 599 100 ribuan 100 ribuan ini ini meja nya 70 euro sejuta lebih ya sejutaan lah iya iya kita lagi ke bagian sofa sofa living room nya ya iya keren guys aku suka kulit bukan kulit kerupuk kulit ya guys hahaha itu juga aku suka ini kulit kurangun ini lucu guys pusingnya agak-agak gitu lah ya guys dari 80 jadi 30 jadi cuma 30 kayak dari kulit-kulit gitu ya bulu-bulu kulit domba tapi ini bukan kulit asli bukan kulit sih apa bulu gitu tapi lucu wow guys gila foto-fotonya gambar-gambarnya kenapa di tiap ruangan ada orang ini ya? ini kan lo untuk prosesnya oh ini saya kedarkan tamu-tamu ini kristmas pipenya kristmas jadi mereka set up untuk dinner table-nya juga kayak gini cantik ya? ini juga lucu tuh disitu tuh ini ganteng-ganteng kayak nyaman banget gak sih? hangat gitu loh warm terus kayak keming banget gitu loh tempatnya betah jadinya ini unyu banget guys dapurnya kecil tapi kayak rapi aja gitu banyak kompatmennya ini total guys kalau sama dipasang 8.131 euro mana harganya? nih ini total semua 8.131 euro sama pasang ya? terus pasang kalau beli itunya segini pasang sendiri 6.200an wow berarti berapa tuh? ini ini lucu terane terane klasik modern gitu ya jadi bisa kesini loh itu mungkin terpanas sama dingin lucu ya? ayo kita main skid game ga punya ga punya ga punya pisau ga guna kita di bagian matras kasur guys guys kayak gini guys model-model kasur ini kayak enak ini kayak enak aku selalu pengen pegang kalau ada bulu-bulu gini tuh selalu gemes enak ini juga bisa ini apa sih? selimut eh karpet kayak karpet oh iya karpet cuman kalau diinjek tuh ya ntar merudul merudul kotor bukan nempel kayak lepek gitu ini lucu yang putih tapi dia debuannya iya kotor disini juga ada guling guys kayak biasa untuk anak-anak ya iya untuk kita anak-anak kecil gulingnya keras tuh iya makanya yang di rumah udah kelek enggak di rumah nyaman empuk deh ini juga ada ranjang-ranjang untuk anak-anak kecil kita di bagian piring-piring gelas-gelas cangkir cangkir dan udah siap-siap bawa roda kereta belanjaan kayak kereta belanjaan kayaknya mau borong sesuatu ya kita mau borong sesuatu sih sesuatu disini juga ada kayak tisu-tisu gitu guys gambarnya lucu-lucu ada bunga-bunga ini juga lucu nih ada tema natal lucu-lucu ya ini salah satu tempat favorit sih lihat-lihat perintilan dapur buat ibu-ibu ada panci-panci berapa sebesar itu? 10 euro 10 euro tapi ini non-stick ya? non-stick induksi ini bisa segala macem ya ini api in listrik ya? kompor listrik ya bisa ini hambatan ini ini induksi ini aku nggak tahu apa ini bisa masuk oven juga ya? bisa masuk oven juga akhirnya kita mau beli yang ini guys yang kecil banget namanya hem lagat cuma 5 euro ini kecil banget untuk bikin telur ceplok atau sapi ini alat untuk potong apel guys jadi dia langsung kepotong-potong gitu diteken gunting-gunting masukin nasi iya biar cepet dingin kayak orang-orang dulu kan kalau masukin nasi ke sini ini ini biasanya untuk cuci itu sih sayuran sayuran saringan panci-panci ini juga ada selimut-selimut guys biasanya orang sini tuh buat untuk di sofa gitu kayak mesin dingin harganya 25 ini karpet-karpet guys cari karpet terbang guys terbang kemana? terbang ke hatimu itu udah diambil sama ala jin guys ini kayak tikar-tikar yang ada di indo gitu anyaman bambu ini juga ada kayak tanaman-tanaman juga guys ada lidah gua ya kembang apa yang gak perlu ditanam di tanah? kembang palsu bisa kembang plastik ya kan plastik palsu iya iya hahaha ini yang suka tanaman monstera ini di sini harganya 5 euro tapi masih kecil coba ada anggrek-anggrek guys harganya 5 euro sekarang kita lagi ada di gudang ini gudangnya guys ini gudang saya guys hahaha gudang saya ini yang biasa orang-orang foto di sini nih di gang-gang gudangnya gitu kita mau jajan makanan di IKEA yang harganya 1 euroan guys yang enak tuh guys itu apa roti pake cim kayak hotdog gitu ya hotdog sama roti pake cim kayak cinnamon roll cinnamon roll gitu ya sekarang kita lagi di restonya jauh ada salad-salad ada kue-kue ini enak nih tapi kita lagi diet ya di diet tapi jajannya banyak sekarang rencananya cek diet rencananya ini dessert-dessertnya ya guys kita beli satu tuh ikan salmon pake bumbu kari gitu ada sayur-sayurnya sama mashed potato ini yang harus dibeli gak sih ya kotbularnya sama minuman nah ini yang tadi kita antri beli guys ini harganya satu setengah euro aja ini dalamnya ada roti hotdognya ada sosis sosisnya juga sosis ayam ada pickle timun sama bawang goreng ada sausnya saus saus tomat ya kayaknya mayonnaise deh oh ada mayonnaise sama saff gitu muster muster nah tadi juga kita beli ini guys ini cinnamon roll cuma 1 euro aja rasanya lumayan enak sih hi guys hi guys jadi gimana jalan-jalan di virtual shopping kita Ikea yang di Jerman gak tau nih sama gak kayak di Indo tapi harusnya sih sama ya kalau coba share dong pengalaman kalian di Ikea kayak gimana di kolom komentar di bawah ini ya iya oke deh sekian vlog kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share ya daaah oke, auf wiedersehen auf wiedersehen tonton video aja enak enak ada tuh sampe tinggal segini date-tate segini ya itu bohong gorengnya banyak banget Jangan lupa like, share dan subscribe ya